Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kami, khususnya buat Jessica Walson. Karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada Jessica untuk dapat lepas mesyarat dari lapas kondok bambu. Yaitu hari ini tanggal 13, bulan 8, tahun 2024. Jadi persis, Jessica sudah hampir 8 tahun lebih. 8 tahun setenah menjalani hidungan dan penjara kondok bambu. Hari ini kami kalau lihat di belakang ini, apa kata-kata ini ya? Welcome home Jessica Wongso. Yes, welcome home, yes. Kami buat ini karena kami merasa memang Jessica sudah menjadi keluarga kami semua ini. Di sini ada sebuah tim lawyer yang menangani kasus Jessica selama ini yang tetap setia. Mulai tahun 2016 sampai sekarang 2024, tak satu pun yang berubah. Semuanya kita tetap konsisten. Melakukan bentuk hukum kepada Jessica. Ada Firman Warikwan, ada Yaakob Kesibuan, ada Dame Purba, ada Nurul Serdausi, ada Postal Finaya, ada Edi Batumara, ada James Purba, ada Benny, ada James Mariuwan, ada Arya, satu lagi ya. Ada Groni, ada Feni, dan semua yang ada di belakang kami ini. Semuanya ada tim-tim yang menangani Jessica ini. Jadi, tentu teman-teman keluar tau pun tanya, kalau tiba-tiba bisa keluar gitu ya. Padahal kemarin saya bicara tentang penajuan PK. Ya, terus terang aja, bulenung lalu sampai ketiga minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk melakukan penajuan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman berkawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya, Tenter PK. Tapi, di situ saya katakan, memang Pak, saya sudah dengar-dengar sedikit rencana keluarannya di sikap ini dari Tahanan. Sehingga saya berpikir, saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya, tiba-tiba menunjukkan sekali bahwa hari ini kami mendapatkan bahwa dia di luasai. Ya, dengan demikian tentunya saya menunda PK yang terwaktu itu sambil menyelesaikan pengurusan secara surat-surat yang berkaitan dengan luarnya di sikap ini. Terserah saja, teman-teman, cukup baik memang buat kami, bukan mudah, ya. Padahal kan 8,5 tahun di sana, dan kami terus berkomunikasi selama 800 tahun ini, 6,5 tahun dengan di sikap. Jadi, kita terus komunikasi, kita, saya juga menunjukinya secara percetan, dan juga ada Hidat Bostam yang juga rajin sekali untuk bertengah sana, di Ely dan sebagainya, terus kita berdiskusi terus bagaimana melihat keadaan Jessica di sana. Dan saya kesempatan memang dilapas, dia diperlapas, diperlapas, diperlakukan baik, dan sama dengan, sama dengan Tahanan Tahanan Dendek lain, ya. Nanti mungkin Jessica bisa bercerita kalau ada. Tapi yang paling pasti adalah bahwa tadi juga ada banyak penggemar pengaruh Jessica, sahabat Jessica, ya. Tadi dari pagi kita yang udah ada di sini. Ada di sini semua, ya. Pake tulisan, pake stand for Jessica, justice for Jessica, macam-macam, ya. Ada juga banyak telepon, dan sebagainya. Nah, Jess, saya cerita dulu sama kamu waktu dilapas, kamu kan bisa dilihat bahwa apa itu cerita itu. Karena nanti kan bisa dilihat kan, jika bisa baca apa yang terjadi di luar. Nah, inilah salah satu teman-teman, beberapa teman, yang betul-betul mendukung kamu selama di luar. Ini sudah mungkin. Ini malanya dua stand for Jessica masih diat, diturusnya. Ada foto semuanya, ya. Jadi terima kasih, ya. Saya, 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 sama Jessica juga, sama keluarga, sama terima kasih. Karena dukungan kalian itu sangat berat sekali buat kami selama ini, dalam berjuang, ya. Jessica juga, banyak dia terbantu secara moral, ya. Karena selama ini, kita melihatkan banyak kontra-kontrakan terhadap Jessica selama ini. Apalagi yang dikatakan, baru juga tadi ada yang bertanya pada dia, baru hari ini saya lihat Jessica tidak pakai baju putih, katanya. Terus dia jawab tadi, oh iya, bukan saya tidak mau, bukan suka baju putih. Ternyata itu adalah waktu diperkindangan, dan diwajibkan untuk pakai baju putih selama bersinar sebagai terlakuah. Sehingga hari ini kita lihat Jessica tidak pakai baju putih, karena dia bukan terdawa lagi sekarang, ya. Nah, itulah mungkin apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya memilih untuk berdiskusi dengan teman-teman, tanya jawab, supaya bisa berkembang apa yang harus saya sampaikan. Terima kasih, saya selamatkan. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih dari sini. Semoga tidak ada jadera yang akan ramai sekali. Saya hari ini bersyukur, karena sudah bisa keluar dari BAPAS, dan bertemu kembali dengan keluarga, dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk keuntungannya semuanya. Semuanya doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Ini sangat berarti yang membuat saya buat untuk kamu. Saya bisa bertahan. Maaf, saya gugup. Banyak banget orangnya. Untuk penduduk-penduduk saya kan hari ini, terima kasih banyak, berdua-dua waktu untuk bertemu di sini. Semoga semua jalan selalu sehat yang baik saja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasa sangat sedih sekali ya. Tapi, semua sejalannya waktu, dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk pada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi, sekarang saya sudah buang saja untuk menjalani. Sekarang juga saya harus menjalani apa yang satu hati saya istilahani. Jadi, saya sudah memaafkan semuanya, dan saya tidak ada dengan sama sekali. Saya berujian dari saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan kepada Omoto, karena Omoto, dan Omoto, dan Omoto, semuanya. Oke. Ada yang lain banyak? Boleh saya bertanya-tanya, bisa Anda beritahu apa yang Anda lakukan selanjutnya? Apa yang Anda lakukan sekarang? Saya tidak tahu apa yang lakukan sekarang. karena saya sangat penyelesaian, dan saya tidak berpikir. Saya tidak tahu apa yang akan datang? Tidak. 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 Seperti yang saya bilang, saya masih ngeblank, tidak tahu mau mengapain. Jadi, untuk kemana-mana habis ini, saya masih belum bisa jawab. Tidak. 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 Bahwa sebenarnya perkara itu Harus berkata lain Nah itulah yang disampaikan Soal hasil tentunya Hakim yang menunjukkan Tetapi sebagai loyal Anda akan bisa melihat nanti Presentasi kami Apakah betul yang disampaikan ini Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan Dengan takta di persidangan Kadang-kadang bisa beda Ada yang mengatakan ini harus bebas Tapi ternyata dihukum Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum Ternyata bebas Nah tetapi saya berharap Bahwa kadang-kadang Khususan Hakim ini Tidak selamanya menjadi Berakibat buruk Pada seseorang Ada telahnya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat Karena masyarakat Dengan bukti-bukti Dan fakta-fakta Yang kita tampilkan di persidangan Dan beruntung kita sekarang sudah ada live Di TV Semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan Maka bisa saja dikatakan Wah perasaan ini sebenarnya ini bebas Tapi keputusannya berhukum Bisa terjadi karena itu Jadi lainnya dihukumkan oleh kami Nah paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat Bahwa bukti ini Ada jelas disembunyikan pada waktu itu Dan kalau kami tunjukkan itu Orang akan tahu Oh berarti Benar-benar Sebenarnya harusnya Dia harus tidak dihukum Kira-kira begitu Nah bagi saya Itu sudah lebih dari suku Kalau saya lebih jaman yang disika Tadi Di mobil saya dengan PR Dia sendiri sampai tadi itu Blank aja Dia blank Dia bilang Oh dimana sekarang saya ini Karena disendiri pun sebenarnya surprise juga Tiba-tiba dia bebas ini juga Dia surprise juga Jadi Ya bayangin aja Ini baru keluar dari tadi Langsung disini wawancara Bingung dia nih Ya pohon pun dah sempat Baru saya ajak tadi dia makan Karena ada masalah kesukaan dia Saya tanya Dari malam kemarin Saya ingatnya kau buat Apa yang kau inginkan Dia bilang Saya mau makan Makan apa Makan sushi Saya sedih juga Itu aja dia bilang Nggak ada yang lain Dulu saya Lali Saya ingin makan sushi Disini nggak ada sushi Jadi Ya Nggak mungkin Karena itu saya bawa dia ke Restoran baku ini Saya ingin makan sushi Itu aja Dia nggak ada yang lain Dia setelah yang kau Dan caraku apa Saya nggak tahu Bok Jadi Blank Jadi Habis ini juga Nanti mungkin saya harus Dia dulu istrihat dulu Berpikir-pikir Satu dua hari ini Baru dia mikir Apa yang harus dilakukan Dia bingung sekali Nah Kalau kalian mungkin ingin tahu Saya ingin bercerita Pengalaman saya dengan Jessica ini Tukup panjang memang Ya Undown hubungan saya dengan dia ini Dia kan kita bisa datang Waktu dia sedih Disitu suasananya Masih sedih juga Kita juga waktu datang kesana Bisa juga waktu itu dia Segembira Suasananya kan gembira Tapi ketika dia tanya Kapan saya dewas Itulah satu hal Yang tidak bisa saya jawab Air mata kadang-kadang Mau menyentik juga Jatuh Tapi saya telahkan Tapi beruntungnya saya Dengan dia ini Kalau saya dilihatnya sedikit Agak tegang Untuk melitian dia Dia ibu saya Dia bilang Jangan pusing Jangan pusing itu dong Nanti kalau om tegang Siapa yang bina saya Jadi Sometimes kita saling back up Jadi itu sebabnya Kak B tidak pernah memutus asa Untuk membina dia ini Karena dia cukup Mengerjakan juga Walaupun kadang-kadang Dia merasa Gimana om Ya kita susah jawabnya Makanya waktu kemarin itu Ada Kak Bina saja Saya merasa guilty feeling Saya tidak bisa Ada orang datang Dari kasus bina Kesayang Minta tolong Kan itu tidak bisa saya tolak Tapi kalau saya langsung Terjun langsung Menengan ini itu Saya merasa Jessica pasti marah ke saya Kok itu diurusin saya punya Belum selesai Gitu tidak Kamu ada merasa gitu ya Betul gak Saya merasa Itu sebabnya Teman-teman wartawan Bersingkali Kalau minta saya wajarkan Mungkin dua minggu ini Masa kesat ke saya kan Tiga minggu ini Banyak wartawan Minta saya Minta wajar Tidak kasus bina Semuanya Mereka katakan Hampir tidak saya ikuti Terus karena ada Saya jujur hari ini Buka dosa nih Buka tartu saya nih Saya tidak enak Kemudian Jessica Itu aja Tapi saya tidak tinggalkan Kasus itu Karena ada tim saya Setelah kebelok orang Yang bantu itu Ada juta Ada walaupun Sebagainya Begitu Saya merasa Tanggung jawab saya Terkadang Jessica Kalau sudah sekarang Mungkin sudah mulai Alas Jadi tenang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton